Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan Sulis Teori ini mengungkapkan sejauh ini logistik pemenuhan protokol kesehatan sudah diterima oleh KPU Pacitan sebesar 95%. Logistik berupa tempat cuci tangan, masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan desinfektan dalam minggu ini rencananya akan segera dikirimkan ke 1299 TPS di seluruh desa di Pacitan untuk penyelenggaraan Pilkada 9 Desember mendatang. Sementara itu diakuinya untuk logistik pemenuhan perhitungan suara seperti surat suara dan formulir hingga saat ini belum diterima oleh KPU karena belum dicetak. Dimana untuk surat suara yang awalnya dicetak oleh Temprina Gresi, pada Pilkada tahun ini mengalami perubahan pencetakan yang ditunjukkan di Temprina Ngajuk. Pencetakan sendiri direncanakan pada tanggal 21 November dan tanggal 23 dijadwalkan sudah tiba di KPU Pacitan. Untuk logistik pemenuhan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, kemudian tisu, desinfektan, hand sanitizer, sabun, dan lain sebagainya, itu sudah hampir 95% sudah sampai di kantor KPU Pacitan. Dan sekarang sedang dilaksanakan alokasi untuk kemudian, mudah-mudahan dalam minggu ini bisa kita kirim ke masing-masing PPK atau masing-masing PPS. Karena memang keterbatasan gudang yang ada di KPU dan juga agar proses pendistribusiannya bisa lebih efektif ya. Teman-teman yang di PPK sudah bisa mengalokasikan itu. Kemudian, untuk logistik pemungutan penghitungan suara, itu masih ada beberapa logistik penting seperti surat suara dan formulir itu yang sampai dengan saat ini masih belum cetak. Selain itu, belum terbitnya PKPU Pungut Hitung juga berdampak terhadap pencetakan formulir C berhologram. Karena formulir tersebut menjadi bagian lampiran PKPU Pungut Hitung. Edwin Aji, JTV Pacitan Terima kasih telah menonton!